Rancana Jakarta BIN menduetkan Megawati Hangestri dengan Giovana Milana atau Gia hanya tinggal rencana. Sudah dipastikan Gia dan Megawati Hangestri yang dulunya soal mate di Red Sparks akan saling jegal demi jadi yang terbaik di Proliga 2024. Gia dipastikan gagal bergabung dengan Jakarta BIN, pasalnya tim pesaing Proliga 2024 lainnya yakni Jakarta Pertamina Enduro, JPE, berhasil membujuk sang pemain. Sahabat Megawati Hangestri Pertiwi ini dikabarkan sepakat gabung klub Proliga 2024. Kabar itu diunggah akun Instagram Volimosian Ina, dilihat Kamis, 4 April 2024. Akun itu mengunggah foto Gia dengan tulis dan deal. Gia akan bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Bahkan nama Gia juga dalam daftar roster JPE di situs Volleybox. Volleybox adalah situs yang menyediakan database semua pemain dan klub volley di seluruh dunia. Gia akan bergabung dengan nama beken seperti Hani Budiarti hingga pemain bertalenta Azzahra Dwi Febiane atau Gendis. Meski nama Gia sudah ada di akun Volleybox, JPE belum mengeluarkan rilis resmi soal kedatangan Gia. Kabar ini tentu mengejutkan karena outside hitter asal Amerika Serikat tersebut akan menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, dengan mendarat ke Jakarta Pertamina Enduro, Gia tidak akan lagi menjadi rekan Megawati seperti saat masih di Liga Volley Korea 2023 hingga 2024. Kedua pemain tersebut menunjukkan kolaborasi yang mengesankan bersama Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks sebagai pilar serangan. Bersama Red Sparks, baik Gia dan Megawati sama-sama produktif di mana keduanya menghasilkan total 1.426 poin sepanjang musim 2023 hingga 2024. Gia sendiri menorehkan total 690 poin untuk membawanya bertengger di peringkat ke-8 top skor Liga Volley Korea. Sedangkan Megawati, pemain asal Jember, Jawa Timur itu menempati posisi 1 setrip lebih baik dengan berada di peringkat ke-7. Pemain berjuluk Megatron tersebut menjadi amunisi paling subur Red Sparks dengan menorehkan 736 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!